Intro Hadiah biasanya diberikan hanya di saat momen-momen spesial. Sebetulnya untuk memberikan orang lain hadiah, kita tidak perlu menunggu agar momen spesial itu untuk datang. Kali ini saya akan bereksperimen bersama binatangmu saya dengan memberikan binatangmu saya itu beberapa hadiah. Dan memirsa saya sudah bersama dengan Yuki Kato. Selamat datang di Lintas Imaji, Yuki. Terima kasih banyak. Sibuk apa sekarang? Sekarang lagi siaran radio. Penyiar. Jadi penyiar, pengalaman baru sebenarnya. Terus sama kemarin baru aja selesai syuting sinetmu. Oke, kenapa jadi penyiar? Kenapa? Karena itu suatu hal yang baru dan pingin aja bereksperimen. Emang background-nya penyiar? Enggak, sama sekali. Itu kan sesuatu yang berbeda begitu. Dari di depan layar, sekarang tiba-tiba mengandalkan auditory kamu atau indera pendengaran. Susahnya apa mengandalkan indera pendengaran dibandingkan dengan di layar? Oh, susah sekali. Kalau misalnya di layar kan kita punya manfaatnya banyak ya maksudnya. Karena dari audio, kalau misalnya mau ngebantu pakai mimik buka atau gerakan tubuh, biar kita lebih, apa ya, untuk berinteraksi sama orang-orang itu lebih gampang. Nah, tapi kalau orang juga tuh justru lebih tricky sebenarnya. Nah, sekarang ngomong-ngomong tentang auditory. Saya gabungkan sebuah eksperimen auditory dengan russian roulette. Saya menggunakan dadu. Jadi tadi awal-awal diajak untuk main russian roulette, tapi dengan cara yang berbeda. Russian roulette itu pakai dadu? Russian roulette-nya pakai dadu. Nah, karena ini eksperimen yang menggunakan indera auditory kan saya pakai dadu. Dadunya pun bukan sembarang dadu. Apa tuh? Dadunya, coba tangannya dibuka. Karena ini acaranya lintas imaji, dadunya dadu imajinasi. Dadu ada berapa sisi? 6. Ini imajinasinya, ini adalah realitanya. Nah, sekarang di sini dadu ini mewakili 6 pilihan dan 6 kotak. Oke. Lihat? Masing-masing ada angkanya ya. Jadi nanti angka yang tidak kamu sebutkan adalah angka yang dieliminasi. Di dalam masing-masing dadu ini ada sesuatu yang buat kamu. Nah, lemparannya kalau saya pakai dadu asli, mungkin penonton di rumah atau kamu berpikir dadunya ada pemberatnya gitu. Atau dadunya hilang satu sisi gitu. Jadi sisi itu nggak pernah muncul gitu. Tutup matanya ya. Oke. Nah, sekarang dadu punya berapa sisi? 6. Bagus, sekarang lemparkan. Udah. Oke. Mana dadunya? Kan imajinasi kamu. Oh, ini. Ini ya. Ini. Yang menghadap ke atas angka berapa? Oh, sebutin. Sebutin. Oh, 5. Berarti 5 buat kamu. Ini. 5. Kita buka? Dibuka, cuma jangan langsung dibuka. Dadunya dipingirin dulu, nanti jatuh. Oke, bentar. Iya. Lihat sana. Sana? Iya, ini saya buka dikit. Gue takut nih. Jangan ngintip dong. Oh, nggak boleh gitu. Lihat sana, tapi rogo pakai tangan ini. Nggak, ah. Kerem nih, pasti nih. Kamu tebak kira-kira itu isinya apa? Hmm, hmm. Aduh, gue tuh boleh nggak berani kalau kayak gini. Tapi demi Allah gue takut banget. Napas pilih itu kan harus dibuka, tapi nggak boleh ngeliat. Napas nggak boleh ngeliat itu tuh udah parno duluan, udah panik duluan. Nah, itu buat kamu. Gue tau. Iya, itu buat kamu. Keluarin, keluarin. Keluarin, keluarin. Gila, kalau coklat mah gue terima dengan sengan hati, makasih ya. Buruk sangka dulu sih. Iya, makasih ya coklatnya. Nanti boleh dimakan. Makasih, makasih banget. Iya, nanti boleh. Kebetulan saya karena emang terlalu sendiri, saya sering beliin coklat buat diri saya sendiri. Ditaruh dulu ke empatnya. Mana ada duanya? Ini? Angkanya empat. Empat? Oke, berarti ada dua angka empat. Kotak angka empat buat kamu. Ini ya? Ini empat. Ini masuk lagi ya? Iya. Aduh, gue lemes banget. Kalau ini bukanya lebih dikit, kayaknya bahaya. Tumpah deh, gimana? Sorry banget, guys. Gue udah takut duluan tadi, Kak. Ternyata gue cuma ngambil piringnya doang. Ternyata isinya kue. Nah, itu buat kamu. Aduh, baik banget sih di tas Imaji. Harus habis. Harus habis. Oke. Berapa angkanya? Satu. Satu. Tidak, 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 tidak. Nah, itu buat kamu. Oh, my God. Soset banget. Tapi gue pegangnya kayak takut gitu. Kayak gitu. Itu tuh semua isi-isinya lucu-lucu banget. Soset banget. Kayak lagi Valentine. Nah, sekarang tinggal 26 dan 3. Tadi gimana gue taruh dadu ke sini, ya? Kok lama-lama makin kecil sih dadu? Menyusut. Berapa ini? Oh, itu 3. 3? Yes. Oke. Oke, dimulai sepertinya. Oh, parfum! Lagi banget, ih, banyak banget sih ini Valentine's Day emang. Oke, tinggal nomor 2 sama 6. Baik, kita pasang lagi. Sini. Dua. Udah? Udah. Kok dia ilang tadi? Gue nyentuh. Geraknya. Oh, oh, oh. Itu apa sih? Kok berbulu gitu? Aduh, gue. Udah, saya ambilin deh. Iya, iya. Iya banget. Oh, demi apa lo? Malah boneka. Ya Allah, lucu banget sih. Aduh, gemes banget deh. Ini buat kamu. Oh, demi apa? Iba-baik banget sih, amun. Jadi mikirnya udah negatif. Ternyata isi-isinya pas dikularin dari angka-angka yang saya pilih, ternyata itu tuh gak ada yang menyeramkan. Semuanya lucu banget. Berarti that's it ya? Kan seperti ras yang rulet. Iya, berarti yang satu yang... Yang terakhir yang kamu eliminasi. Coba buka? Gak bisa, gak boleh ya? Yang terakhir kan bukan kamu yang pilih kan? Iya. Seperti tadi dibilangkan, yang terakhir adalah yang di eliminasi. Di eliminasi. Yang itu free choice. Siap? Aku tak, gue. Ya, ya, ya. Wah. Cuma tulisan. Apa sih? Iya, i-inno. No, phobia. Ini PHO. Oh, iya. Cuma dalam bentuk gotik. Oh, iya deh. Phobia. Pas setelah aku baca tulisan si phobia ini, aku merasa biasa aja. Kamu punya phobia tertentu gak? Gak tau, gak menyadari itu. Karena saya pribadi pun juga emang rasa kayaknya gak ada phobia. Oh, iya, iya. I went, i went, i went, i went, i went, i went. Sub indo by broth3rmax